Dalam mendorong program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, sahabat tani Indonesia, Kabupaten Aceh Besar, melakukan demplot pupuk organik. Walau lahan pertanian dilanda kekeringan, efek El Nino, namun hasil demplot pupuk organik sangat memuaskan. Tinjauan langsung ke lokasi demplot di Desa Cot, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Dihadir langsung Sumariya Dayang Toba, Ketua Umum, Sahabatan Indonesia, dan Sekjen Elhan Zakaria. Sebelumnya Mubarak Amal, Ketua Sahabatan Indonesia Aceh Besar, mendeplot sawah dengan pupuk organik di setiap kecamatan. Sebagai tanda terima kasih kepada masyarakat atas turut serta mendukung Prabowo Gibran pada Pileg 2024. Mubarak Amal juga mengimbau masyarakat untuk bersatu padu dalam mendukung program pemerintah, terutamakan Aceh Besar agar menjadi lumbung pangan organik. Hal ini disambut baik oleh Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar. Antusiasme masyarakat juga berbondong-bondong turun ke sawah melihat hasil demplot yang memuaskan. Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar ini mudah-mudahan ini bisa mengatasi kekurangan pupuk selama ini yang dialami oleh masyarakat Pertanian Aceh Besar. Nah ini kita harapkan agar Kornas ini dengan hasil yang alhamdulillah pupuk organik dengan hasil yang sedang memuaskan. Mudah-mudahan dapat meningkatkan hasil, meningkatkan pemerintah masyarakat, meningkatkan. Kita harapkan bahwa Aceh Besar ini menjadi daerah suplus, daerah penjangga. Selain itu, Sumaria Dayang Toba juga menyampaikan pada tahun 2024 ini sahabatan Indonesia mensubsidi pupuk organik nasional pada setiap penjualan. Insya Allah kami sudah sepakat dengan AWM bahwa sahabatan Indonesia PT AWM Starlight itu tetap jadi satu ya. Tetap bersama-sama untuk mencari solusi untuk para petani se-Indonesia. Dalam rangka mendukung program pemerintah ya dalam ketahanan pangan. Sumaria Dayang Toba menyatakan subsidi pupuk organik nasional pada setiap penjualan bertujuan sebagai penyemangat untuk para petani memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tahun dan dorongan untuk pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.